Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Dalam dunia One Piece, Luffy sebagai karakter utama sudah banyak mengalami insiden dan juga melewati berbagai cerita dalam berbagai kejadian Luffy juga sudah banyak melakukan pertarungan mulai dari pertarungan kecil hingga pertarungan yang sangat besar Namun meskipun dia merupakan karakter utama dalam cerita One Piece dan juga salah satu orang terkuat Ternyata Luffy juga pernah beberapa kali berada di situasi yang sangat membahayakan nyawanya Nah untuk itu kami akan merangkum beberapa kejadian dan momen-momen ketika Luffy nyaris mati oleh vilain utama dalam setiap alut ceritanya Lalu siapasajakah mereka yang membuat Luffy hampir tewas? Daripada penasaran, ini dia daftarnya Namun perlu diingat, daftar yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel AnimZone Kalau sudah, terima kasih Yang pertama, Luffy vs Crocodile Ketika dialut cerita Alabasta, Crocodile menjadi vilain utama dalam cerita ini Nah, Crocodile ternyata memakan buah ebis logia bertipis suna-sunanomi Dimana dia mampu mengendalikan pasir dengan kuatan dari buah ebisnya tersebut Nah, ketika mereka sampai di Alabasta, pada saat itu kelompok bajalautor Pijrami membantu kerajaan Alabasta untuk melawan pasukan penjahat yang bernama Barokwoks Yang dipimpin langsung oleh Crocodile Ketika saat itu pula, Luffy bertarung dengan Crocodile Nah, di pertarungan ini merupakan duel yang sangat ikonik Dikarenakan kuatan dari Luffy tak sebanding dengan kuatannya yang sekarang Luffy harus lebih mengeluarkan tenaga ekstra untuk menghadapi Crocodile pada saat itu Namun, mirisnya Luffy harus dikalahkan oleh Crocodile Bahkan dia berhasil dikalahkan sebanyak dua kali Hal ini yang menyebabkan Luffy hampir tewas di tangan Crocodile Yang pertama, dia dibuat hampir tewas setelah Luffy ditarik ke dalam pasir hisap yang dibuat oleh Crocodile Beruntung dia selamat pada saat itu Yang kedua, Luffy dibuat lelah dan membuat tubuhnya dehidrasi yang hampir membuatnya mati juga pada saat itu Namun, pada akhirnya Luffy berhasil selamat dari kejadian tersebut Dan ia mengalahkan Crocodile dengan melumuri tubuhnya dengan air Yang kedua, Luffy vs Magellan Saat itu, Luffy yang akan menuju ke Marineford bersama dengan para sekutunya Berniat melarikan diri dari Impel Down Luffy yang ingin menyelamatkan Ace yang berada di penjara level 6 Dan tak sengaja bertemu dengan Magellan Yang merupakan kepala sipir di penjara Impel Down Dan juga dia merupakan pengguna Boy Blitz Paramesia Dokudokunomi Dimana dia mampu mengeluarkan racun dan mampu membuat lawannya yang terkenal racun dari Magellan Sekarat dan tewas Saat itu pula, Magellan mampu menandingi kemampuan dari Luffy Magellan ini adalah sosok yang sangat berbahaya Karena dia menggunakan racun sebagai kuatan utamanya Nah, ketika Magellan saat itu berhadapan dengan Luffy Ia menggunakan kuatan Boy Blitznya dan menyerang Luffy dengan teknik Hydra Potion Dan membuat Luffy hampir tewas terbunuh Juga mencapai masa kritis pada saat itu Nyawa Luffy di Ponis hampir tak bisa diselamatkan pada saat itu Dan Luffy hanya mampu bertahan dalam waktu kurang lebih dari 24 jam saja Setelah dia terkena serangan Hydra Potion milik Magellan ini Namun tentunya ada Bonklai yang tiba-tiba muncul dan membawa Luffy kepada Ivan Kov Sang manusia hormon Sehingga nyawa Luffy berhasil diselamatkan oleh Ivan Kov Namun Ivan Kov mengatakan Suntikan yang diberikan pada Luffy ternyata membuat tubuhnya hanya mampu menahan rasa sakit yang ada di tubuh Luffy Hanya beberapa jam saja Dan efeknya membuat Luffy harus mengurangi masa hidupnya selama di dunia Yang ketiga Luffy vs Kaiser Clown Nah ketika kelompok topi jerami berhasil sampai ke Pulau Panghazad Ternyata Kaiser Clown menjadi villain utama dalam alur itu Memang Kaiser Clown tidak memiliki kemampuan untuk bertarung yang sangat dasyat Namun dia memiliki otak yang cukup jenius Sehingga dia mampu menghadapi orang yang memiliki kuatan yang cukup besar seperti Luffy Nah Luffy tentunya mampu melawan dan menghadapi Kaiser Clown dengan pertarungan fisik Namun setelah pertarungan yang mereka lakukan pada saat itu Ternyata Luffy hampir dibuatnya kehabisan oksigen Dan membuat Luffy harus pingsan pada saat itu Dengan kuatan dari Bu Iblisnya ini Kaiser Clown mampu untuk manipulasi udara atau oksigen yang ada di sekitarnya Nah dengan kemampuan dari Bu Iblisnya tersebut Luffy dibuat Kaiser Clown menjadi tak berdaya Bahkan Luffy hampir tewas pada saat itu Karena dia tak mendapatkan suplai oksigen yang cukup ketika dia berhadapan dengan Kaiser Clown Untungnya Luffy hanya pingsan dan tak sadarkan diri Dan untungnya lagi dia berhasil mengalahkan Kaiser Clown Dan mampu membaca situasi untuk mengalahkan Kaiser Clown dengan mode gear third miliknya Yang membuat Kaiser Clown pingsan dan tak sadarkan diri Dan tentu saja ditahan oleh kelompok topi cerami Dan menjadi barter antara Doflamingo Yang pada saat itu menginginkan jika Kaiser Clown masih hidup Dan pihak dari Luffy dan Lao menginginkan Doflaming menghapus gelarnya sebagai Shibukai Yang keempat Luffy vs Hody Jones Dalam alul cerita Fishman Island Luffy dan kelompoknya harus bertarung mati-matian dengan anak buah Hody Jones Nah tujuan utama dari bajak laut Hody Jones ternyata untuk melengsarkan kedudukan dari kerajaan Ryugu Yang berkuasa di Fishman Island Namun rencana tersebut harus gagal dikarenakan kelompok topi cerami Pada saat itu berada di pulau ini dan menghentikan rencana busuk Yang akan dilakukan oleh Jones untuk menguasai kerajaan Ryugu Luffy harus berhadapan dengan Hody Jones yang pada saat itu sudah mengkonsumsi banyak steroid Sehingga hal itu membuat Hody Jones bertransformasi menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya Pertarungan mereka terasa tak seimbang dikarenakan Luffy yang sudah menguasai ketiga jenis haki Namun Hody Jones mampu memberikan luka yang fatal di tubuh Luffy dengan menggunakan gigi hiunya yang sangat tajam Insilien tersebut membuat Luffy harus mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya Meskipun Luffy berhasil mengalahkan Hody Jones dan menghentikan Noah Namun Luffy harus menerima bahwa dirinya tidak sadakan diri karena kehabisan darah Dari sinilah Luffy hampir sekarat karena tidak ada satupun dari orang-orang yang ada di sana yang mau mendonorkan darahnya Mereka teringat kejadian di masa lalu di mana pertukaran darah antara manusia ikan dengan manusia adalah hal yang dilarang Kejadian itu merujuk kepada kematian pahlawan mereka Fisher Tiger Namun tak disangka Luffy akhirnya diselamatkan oleh Jinbei yang rela mendonorkan darahnya Dengan kejadian itu pun Luffy akhirnya selamat dan tak jadi mati Yang kelima Luffy vs Kaido Nah dalam alur cerita Wano Kuni Luffy dan kelompok bajak launnya pada saat itu mendatangi negeri Wano Yang merupakan tempat di mana Kaido sedang berkuasa Sebelumnya Luffy dan Lau ketika di alur Panghazad sudah merencanakan hal ini untuk menjatuhkan Kaido Dan membebaskan negeri Wano dari kejamnya Orochi yang menjadi shogun di Wano saat ini Dalam alur ceritanya Kaido dan bajak laut bis yang dia pimpin saat ini menguasai negeri Wano Sepertinya kalian sudah mengetahui jika Kaido lah saat ini yang menjadi villain utama dalam alur cerita Wano Kuni Luffy dan para aliansinya berusaha dengan keras untuk mengalahkan Kaido yang menjadi pimpinan mereka Namun Luffy yang pada saat itu level kuatannya masih dibawa Kaido dengan lantang menantang Kaido Yang tentunya kekuatan dan juga kemampuannya masih jauh di atas Luffy Mungkin pertarungannya ini menjadi sia-sia saja Mengingat level kuatan Luffy yang belum mampu melampaui Kaido pada saat itu Yang tentunya membuat Kaido dengan sangat mudah mampu mengalahkan Luffy dengan kuatannya tersebut Nah Kaido sendiri merupakan pengguna buah iblis bertipe Mythical Zone Uo Uo Nomi Dimana Ode Sensei baru saja mengungkapkan bahwa dia memakan buah iblis bertipe ikan Entah bagaimana wujud ikan ini bisa menjadi naga Kembali ke topik Faktanya kerjasama Luffy dengan para aliansi pun tak mampu untuk mengalahkan Kaido sang makhluk terkuat ini Bahkan Luffy sempat mengeluarkan Gear Force miliknya hanya untuk melawan kuatan dahsyat Kaido Namun yang paling parah adalah ketika pertarungan awal Luffy dengan Kaido yang membuat Luffy hampir tewas Terkena pukulan gadam milik Kaido yang membuat dirinya sekarat dan tak sadarkan diri Tentunya pukulan tersebut sangatlah kuat dan dahsyat Jika Luffy mengeluarkan seluruh tenaganya pada saat itu bisa saja berakibat fatal Bahkan dia bisa saja tewas akibat dari pukulan telak dari Kaido tersebut Nah ketika pertarungannya yang kedua ini kemungkinan Luffy mendapatkan kuatan tambahan Dan tentunya membuat Kaido nantinya harus kalah akan bisa saja tewas di tangan para kelompok bajak laut topi jerami dan para aliansinya Nah kita tunggu saja kelanjutan ceritanya apakah memang benar begitu? Baiklah itulah tadi pembahasan tentang Luffy Momen Luffy yang hampir tewas di tangan para vilain dalam cerita One Piece Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi Berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini silahkan like, share, dan subscribe Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perembangan channel kita ini And last word, terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe